musik 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 oke, selamat sore hari ini gue udah lama gak pernah bikin konten jadi itu gue ada segmen konten RC Drift Talk jadi ngobrol lama sama drifter nih, ini salah satunya saya lagi numpang pansos ke Papa Yogi Jakarta daikas project ya, halo om om Yogi ini ngetopnya, udah ngetop lah sedunia bikin daikas daikas hot wheels ya hot wheels custom lu cari dah, itu keren banget entah kenapa, gue pengen tau nih om ini WPL sih sebenernya om Yogi juga sekarang lagi lagi kecemplung di sepuluh tapi itu bahasa nanti kalau yang itu nanti itu udah agak biasa ini agak luar biasa nih ini WPL Drift nih ini WPL D12 yang basicnya sebenernya bukan Drift ya bukan, cuma RWD aja RWD nah ini dibikin special Drift nih dengan fandom, gayanya fandom keren banget dan lucunya gue udah cobain enak, mobilnya enak ini lagi agak-agak pengen sih om ayo om, temenin saya masa cuma main sendiri doang cuma gue takut kecemplung tapi gue bersih-bersih anjir banyak ya karena terus terang gue banyak koleksi tapi yang sepuluh tapi gak elektroniknya jadi gue tuh elektronik tuh jarang punya saya harap jadi kalo gue mau ngebangun gue pikirin sih kemarin-kemarin tuh kalo mau ngebangun kaki-kaki gue udah ada tapi yang budget gede itu adalah elektronik betul iya kan servo receiver receiver udah ada ISC dan motor itu lumayan nih ini krusial angkanya lumayan agak gede kalo gue bilang dulu iya lumayan kalo dibilang kalo ini kan modal kitnya aja sekitar 400 ribuan ya sekarang iya kan lu elektronik ini bisa tiga kali gak kan hitung-hitungan nih iya kurang lebih tiga kali harganya kitnya sendiri nah agak-agak agak-agak jauh jauh sepuluh sepuluh basicnya udah tiga jutaan ya kitnya hampir satu banding satu lah harganya tapi ya masih worth it ini tiga kali harga kitnya gitu sih sorry sorry mengganggu wah ada paging 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 partnya penuh iya oh gue pengen tau nih lu sebelum sepuluh yang lumayan sekarang ini dulu kan bangunnya iya ini dulu ini dulu? si WPL dulu kenapa belum beli WPL waktu itu? dulu itu kenapa ya karena iseng sih sebetulnya awalnya iseng dulu sih gue 2019 tuh pengen main RC drift sebetulnya oh 2019 ya gue udah niat banget ke blok M Plaza waktu itu oh iya cuman ternyata tutup kan udah pindah mari betul nah begitu pindah kesini gue gak sempet nyari jadi gue udah mulai hilang tuh mood gue hilang lagi nah setelah itu entah kenapa nih akhir tahun kemarin ya dulu 2021 gue coba iseng-iseng ngeliat ngeliat ini nih propel D12 propel ini jadi gue coba oh ini ternyata mobil ini bisa buat drift juga gitu cobalah didalemin sedikit ya hasilnya kayak gini sih tapi pertama kali kalau kita ngomong kaki kakinya gak kayak gini kan? enggak kaki kakinya enggak kaki kakinya waktu pertama kali build itu masih normal jadi steering pun depan normal cuman motongin bagian sedikit doang supaya dia agak agak lebih patah agak patah dikit nah lu bisa dapet sekarang ini nih kalau gue bilang kategorinya enak enak dimainin makasih om enjoyable banget makasih om lu dapet ini tuh setelah lu main sepuluh kah? enggak jadi kalau kalau gue dapet steering yang sekarang ini memang gue ngeliat setelah gue beli yang satu sepuluh oh jadi lu dapet sepuluh tau iya tau geometrinya akhirnya lu terapin ke iya gue coba tirul lah gue coba tirul sedikit untuk di kit ini iya pantes rasanya gue ngefeelnya emang steeringnya enak mainnya enak dan ini bener-bener kalau kalau sepuluh sepuluh kita kan mainnya masih gear drift kan jadi masih agak bisa lurus kalau ini bener-bener full lock kayak mobil itu lu LST nya di last udah gue muter aja dua-duanya tapi nge-drift nya enak sih iya tapi sebetulnya bisa juga sih dibikin open drift itu bisa oh bisa bisa bikin open drift ini lu gear drift diapain? gear drift sebetulnya untuk level sendiri itu ada yang jual oke sebetulnya ada cuma ringkih enggak menjebol jadi kalau motornya lumayan kenceng enggak kuat ya tapi materialnya bukan itu tetap kuningan kuningan ini bukan bajak atau bukan apa gear dalem yang kecil-kecilnya itu kok kuningan 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 makanya enggak pernah dipakai enggak pernah dipakai nah ini lu pakai sekarang? yang lock biasa lock biasa itu lock biasa emang kondisi emang udah lock apa lu? udah lock emang udah lock bawahnya? udah lock bawahnya oh oke nah kita kalau ngomong jual body ya kalau jual body body mah relatif lah ya ini ada masuk bagus ada beberapa juga gue liatin bagus yang modelnya kayak James Dean juga ada emm lu untuk ngebangun kaki-kakinya ini nih emm kurang lebih habis biaya berapa nih? sebetulnya kalau kalau dihitung yang sekarang sih murah murah banget cuman kan di luar ini kan nah ini ya kita oke kalau budgetnya itu sih sebetulnya kalau buat sektor kaki-kaki ya ini keluar ban sama velg ya iya itu habis tuh gak nyampe 300 ribu gak nyampe 300 ribu ya oh iya tapi yang nilai yang perlu ketahui nih ini dia pakai bannya ini yang ee 150 ribu iya yang lebar nya 26mm diameter 62mm iya karena standarnya berapa sih? diameter yang kecil ya? kecil banget kecil banget ya aslinya kan karet dia tuh ban karet iya ban karet sempet gue pake MC Asis iya gua selalu kendala di ban oh jadi karena kan ban nya 3D iya kalau pun ada ban tamu nya gua coba gua kurang cocok gitu sih jadi akhirnya gua pusing yaudahlah coba-coba di satu sekolah aja Hexnya setelah ada adapter lagi dia kan aslinya 5 jadi gua bikin kayak 12 lumayan jauh loh dari 5 mili ke 12 tuh jauh ada 3D sih oh jadi mark ele tetep-tetep pake pake 3D print ada pake ada banyak kuningan sih om ada kuningan ada ya kuningan sih yang rata-rata cuman nettingnya masih enakan yang 3D walaupun dia gak sempurna juga masih goyang-goyang juga oke 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 ini semua tersedia di toko iya toko iya toko tapi untuk steering depan kalau steering depan memang di custom lagi oh lu pake itu kalau boleh tuh pake pake akar tamu ya sebetulnya akar iya apa damper ya itu side damper side damper side damper iya side damper tamu ya tamu ya gua juga pake akar tamu 10 karena buat anak-anak buat nge-steven itu gua pake itu sih oh gitu juga ya kurang meriah dan bisa kotong-kotong iya bener kadang-kadang pake itu juga sih kadang-kadang pake sih punya beli yang bukan yang nori lah klori mahal kan ya beli yang KWA juga yang HG gitu iya juga potong iya ini kalau kita ngomong dari ini elektroniknya berarti lu pake apa aja nih om kalau sekarang ini saat ini pake obi wing yang 18 ampere AC nya AC nya baru sampe non sensorless ya sensorless sensorless kalau motor motor pake race star kalau gak salah ya race star 2430 itu 7200 kv ya 2430 2430 serinya sensorless brushless berapa kv 7200 kv 7200 kv nah itu berpending gini motor yang di sebersepul pake itu ada 520 520 ini 2430 itu lebih kecil diameter tapi shaft tengah nya masih 2mm 2mm berarti bisa pake pinion nya si sebersepul ya nah kalau pinion nya engga pinion nya tetep pake bawaan WPL jadi pinion metal nya memang kita selalu ngambil dari WPL punya tapi diameter shaft nya tetep 2mm tetep 2mm tetep 2mm oh oke karena ngejar 2mm nya itu dia pake-pakenya 2430 itu tapi memang aslinya itu kan dia mesin kalau gak salah 370 370 ya serinya brush nya brush nya 370 ukuran yang sama dengan ini itu ya 2430 2430 ya itu bisa dibilang lu cuman plug and play lah gantinya kan jadi si shaft nya juga gak diakalin untuk pasang gitu bener tinggal pasang aja nah ini kan lucu nih model nya kayak mobil beneran nih jadi motor itu nya tuh ada ada popol nya nih nah kopol itu kalo lu gua liat yang lu guna itu kan aluminium nah iya metal gitu lah aslinya plastik cuman kalo di Kokopedia banyak banyak banget dan murah itu jadi lu ngeganti kopol sampe gardan nya itu yang gunanya aluminium itu apa kalo dibilang aftermarket aftermarket ya atau option nya option nya karena akhirnya semua full plastik kan betul sampe sampe sebetulnya gear box yang gua pake sekarang udah metal juga jadi memang ada yang aftermarket nya iya itu gear box dalamnya pun gigi nya ya gigi nya juga ada yang full metal cuman ini gua kombinasiin metal sama plastik iya 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 itu bener sih karena supaya dia nahan supaya gak terlalu prok gitu tuh besi sama besi sama plastik lebih enak sempet nebak full yang metal tuh berisik banget iya berisik akhirnya coba dikombinasiin sama plastik lebih enak sih lebih ya agak mbok jadinya lebih-lebih halus lagi ini bodi nya setup nya pandem ini apa body kit nya satu set beli nya ya iya body kit satu set beli tinggal pasang aja sih tinggal pasang gitu tinggal fitment aja sih 3D printing 3D printing 3D printing di tokopedia juga banyak tokopedia om balik kan hidaman kita sih iya di tokopedia banyak tapi kalo menurut lo ee kenapa ada nih WPL kira-kira gimana nih ee ya ini sih sebetulnya gue tuh pengen kenapa gue main di WPL itu supaya ya supaya banyak orang ikutan medik sih om gitu maksudnya biar gak biar ada temen lah nah kalo main maksudnya cuma main sendiri berdua sendiri berdua sebetulnya ini mobil ya gue juga sambil nyari-nyari settingan yang enak yang gak terlalu banyak custom gitu tapi udah bisa bisa jalan di track gitu iya aku sih kepengennya sih makin banyak orang main ini aja sih om iya sih emang secara ini kalo gue bilang over double bener ya cuman emang satu-satu satunya tuh yang susah adalah lu nyari ekelman ke depan sih karena steering itu kalo drifting tuh steering itu nomor 1 penting banget ya om susah untuk ininya kalo yang lainnya lu bisa adjustment di jari sih cuman kalo udah steering ya gue sih berharap sih ketemu formula pas ya jadi temen-temen pemain WPL tuh udah lebih gampang iya betul iya betul iya nih punya gue gini mau ngikutin juga gak apa-apa iya lebih enak main ini dapet ininya lebih lebih gampang jadi orang kalo itu tuh ibaratnya kalo sama nih kejadian ini kayak waktu kita waktu anak-anak driftingnya RWD bukan manual jadi kan emang basically dulu kan kita kan bukan RWD iya ya kan meski atli satu manis satu itu RWD tapi kita di RC itu gak ada RWD nya pake AWD mainnya pake CS pake AWD tapi rasionya depan belakang beda jadi belakangnya tuh betul lebih cepet tapi tetep basically tuh bukan RWD jadi kayak gini kanan kayaknya juga power slide RWD lah ya iya jadi ngedrift nya tuh power slide bukan drifting power slide jadi hitungannya karena band nya masih ke depan masih lurus gak bisa counter nah itu mengacok RWD pun meski udah di dikit RWD steering nya rusak oh gitu itu tuh kalo bisa dibilang ya anak-anak lama dari 2016-an termasuk OM iya dari AWD iya orang yang termasuk research dulu nih yang 110 meski steering nya udah ada tapi tetep aja waktu 2-3 tahun tuh bener-bener oh kayak gini loh logikanya geometrinya makanya dulu itu anak-anak lama belanja nya banyak latihan nya juga ibser bilang latihan sama belanja mereka itu 50-50 itu belanja untuk dapetin kayak sekarang aja lumayan lumayan ini karena sekarang ini anak-anak sekarang tuh lebih enak dapet karena mereka udah tau kita oh ini pasang kayak gini udah enak gitu tinggal latihan jadi bettikly sih sekarang karena anak sekarang ya gua agak-agak seron banyak yang jago misalnya iya iya karena asik tarinya cepet tetep-tetep karena mereka konsentrasi untuk belajar nya tier nya juga banyak mereka udah gak terlalu banyak riset nyeting-nyeting mungkin jamur dulu lebih banyak setting-setting nya kan yang jago tuh satu-dua tapi nyeting banyak mungkin itu kejadian sama saya sekarang om jadi saya kebanyakan nyeting-nyetingnya sampe nyari oh dirasa udah cukup nyaman baru tapi emang harus ada yang ini sih jadi emang harus ada yang orang yang lu biasa main nah si drift yang main keturun kemari mereka udah punya basic dasar untuk oh gua kayaknya geometrinya terus kayak gini nih gak nepak-nepak karena kan juga terus terang gua pribadi ya drifting itu indah dilihat tapi susah bener dong bener banget orang kayak lihat enak ya kayaknya gampang gak gampang itu perlu latihan gitu loh perlu latihan dengan kit yang proper sih iya makanya ini kan mobil termasuk mobil aksi drift pertama saya yang main ke track jadi bener-bener baru main ini baru saya baru punya yang 110 iya jadi ya memang sulit banget apalagi iya kesini gitu loh sulit banget jadi emang masih ini pun saya masih belajar-belajar sih om iya emang karena kunciannya tuh setelah steering lu mesti belajar cara ngegas itu yang teknik ngegasnya yang orang banyak yang banyak kalau gua ngeliatnya masih banyak yang gak pas gitu loh karena feelingnya beda banyak yang gas yang ditahan terus lah padahal kan gak gitu gitu ngegas mobil tuh gak kayak gitu sebenernya itu sih thank you dong banyak share-share mobil ginian ayo ditunggu dong om bikin ginian om mudah-mudahan itu maksudnya gua kayaknya kejemplungnya bisa banyak gini iya iya ngapa kok om tapi lucu juga ya kalau riset nanti kalau emang ini kita ngegas biar komen di bawah om Albert suruh bikin atau enggak silahkan komen di bawah ha 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 ya ha ha kayak gua yang guru dia bukan sana ha 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 aduh gitu-gitu aja mau moga lancur terus oke sama-sama om nanti kita daya banget dia juga punya sepert puluhnya iya tapi itu nanti lancur kita lah ini gua lagi tertarik yang ini lucu banget tuh terseperat terima kasih banget om Sampai ketemu lagi Kita ngobrol-ngobrol lagi Thank you